TINGGINYA RESIKO KECELAKAAN Kepada para pembudidaya ikan air tawar, yakni dengan menyerahkan bantuan berupa benih ikan, pakan ikan, calon indukan ikan dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin, obat ikan, dan chest freezer. Menurut Bupati Banjar Halidur Rahman, Kabupaten Banjar saat ini sedang gencar-gencarnya menargetkan suasembada ikan dan berharap para penyuluh pertanian lebih aktif dalam tugasnya. Kabupaten Banjar ini sebuah-sebuah aja ikan. Tapi kemudian lagi, ke kanan ini memberikan tugas penyuluhnya, memberikan penyuluhan. Jangan sampai terjadi lagi seperti kemarin. Kami menyerahkan kartu asuransi nelayan. Nah ini harapannya bisa memberikan jaminan keselamatan, dalam arti lebih kepada asuransi jiwa sih. Karena nelayan ini kan rentan sebenarnya pada saat melaut. Untuk tahun 2019 ini, Dinas Perikanan Kabupaten Banjar bagikan sekitar 500 premi asuransi kepada para nelayan yang ada di kecamatan aluh-aluh. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jaini Hamidi, BanwaTV.com melaporkan.